Ya terjadi kemarin hari kejadian pada hari Minggu dan kemarin hari Senin viral di sosial media. Jadi kronologisnya adalah sebagai berikut, untuk korban, untuk KAA itu pada hari Minggu berangkat pergi dari rumah orang tuanya bersama temannya. Dan atas nama D menuju ke rumah temannya satu lagi atas nama NR dari jam 1 siang pada hari Minggu sampai dengan jam 10 malam. Nah jam 10 malam itu pada saat korban mau pulang disitulah datang tersangka atas nama RG menanyakan kepada sore R bahwa apakah kamu selingkuhannya daripada korban. Dan pada saat bom begitu langsung tersangka menjambang korban, menarik kenek motornya, langsung pergi dari rumah NR tersebut. Dari hal tersebut, kemudian hari Senin beritanya muncul di sosial media, kami dari tim Jejaran Polestarus Bandung dibantu dengan Polsek, mensusuri dari segala alat bukti yang ada, saya saksi akhirnya kita temukan korban atas nama RKK ditemukan di daerah Saparwa pada jam 11 malam pada hari Selatan kemarin. Dan jam 1 pagi, dini hari kita bisa menamatkan sodara RG di daerah Cipaira, Pusati. Pada saat dilakukan penculikan atau dibawah kekuasanya oleh tersangka, oleh telapor oleh RG, korban dibawa ke apartemen di daerah apartemen Gateway, Cicadas. Jadi selama satu malam, yang bersangkutan tersangka dengan korban berada di apartemen, hasil perakuan bahwa ada terjadi perseluan. Kemudian setelah diselesaikan dari situ, besoknya dibawa dan ditaruh di lapangan Saparwa itu selesai yang ada dikebukan. Untuk tersangka sendiri, pada saat kita lakukan penangkapan pemeriksaan, masih ada sisa pakai, sabu ataupun narkotika yang sudah habis pakai, tapi masih ada sedikit yang nanti kita akan periksa dan lanjut ke satuan narkoba. Untuk tersangka sendiri, kita akan periksaan pasal 328 dengan ancaman paling lama 12 tahun. Ada mau ditanyakan? Status tersangka dengan korbannya apa? Jadi kalau misalnya pemeriksaan, status tersangka dengan korban adalah memang pernah ada hubungan.